Kali ini kita belajar pencerminan atau refleksi Langsung aja kita ke soalnya Carilah titik bayangan atau petanya jika titik 24 Titik 24 ini direfleksikan terhadap sumbu X Kalau dia direfleksikan terhadap sumbu X Yang jadi negatif itu yang Y Yang berubah Y Jadi si Y ini kan 4 Dia berubah jadi min 4 X nya tetap Misalnya titik A ini adalah bayangannya A aksen Kemudian selanjutnya Titik min 3 4 direfleksikan terhadap sumbu Y Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y Yang jadi negatif itu adalah sumbu X Jadi Y nya tetap tidak berubah Tetap 4 kan Y nya Nah min 3 karena kena negatif Dia jadi positif 3 Gitu ya Oke kita lanjut Nomor 2 Carilah titik bayangan atau petanya Jika titik Misalnya titik A Min 6,1 Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X Karena direfleksikan oleh Y sama dengan X Si Y nya ini berubah menjadi X Dan sebaliknya si X berubah menjadi Y Jadi dia tukeran tempat Ini jadi begini nih Y,X Kan tadinya dia X,Y Berubah Y,X jadinya Jadi satunya berubah ke X Min 6 nya berubah ke Y Seperti itu Nah kalau misalnya yang B Titik A misalnya Min 8,min 7 Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X Berarti Bayangannya gimana Kalau dia tadinya asalnya adalah X,Y Karena Y nya berubah jadi min X Dan sebaliknya si X berubah jadi min Y Jadi rumusnya berubah jadi min Y,min X Karena dia berubah Y nya berubah jadi min X Dan X nya berubah jadi min Y Jadi min 7 ini berubah jadi plus 7 Min 8 pindah ke Y jadi plus 8 Ya seperti itu Carilah bayangan Ini yang nomor 3 Atau petanya jika Titik A Ya titik A Bentar Titik A Misalnya ya 12,4 Direfleksikan terhadap Titik asal O 0,0 Jadi yang jadi cerminnya ini Pusat koordinat 0,0 Jadi Hasil pencerminannya tadinya X,Y Karena direfleksikan terhadap Sumbu Terhadap titik pusat 0,0 Dia berubah Ya jadi min X,min Y Jadi kebalikannya Ya cerminnya jadi kebalikannya Jadi tadinya 12 jadi min 12 Terus tadinya 4 jadi min 4 Gitu Terus yang B juga sama Ya tadinya Min 9,6 Terus direfleksikan Terhadap titik pusat 0,0 Ya Berarti bayangan A nya Jadi tadinya min 9 Jadi positif 9 Terus yang positif 6 Jadi minus 6 Gitu Lanjut ke nomor 4 Carilah titik bayangan Atau petanya Jika Titik 5,4 Direfleksikan terhadap Garis X sama dengan 3 Yang jadi cerminnya berarti X sama dengan 3 Ya Nah saya mau coba pakai cara manual Ya misalnya rumusnya lupa Kita bisa manual Jadi gini Karena yang jadi cermin adalah X sama dengan 3 Ya misalnya 1,2,3 Ya Ini X sama dengan 3 Terus titiknya 5,4 3,4, ini kan 3 nih Ini 5 Terus 4 nya di 1,2,3,4 Misalnya kita pakai manual Nah ini disini Ya Ini titik A misalnya 5,4 Karena ini yang jadi cermin Ini yang jadi cermin Ya Berarti Bayangan dari ini nih Bayangan dari dia adalah kesini nih Bayangan Ini kan Titiknya 2 langkah Dari cerminnya ya Ya Titiknya kan 2 langkah dari cerminnya tuh 2 langkah Berarti bayangannya juga 2 langkah dari Cerminnya Jadi 1,2 Nah disini berarti bayangannya nih Nah ini dia bayangannya Si A aksen misalnya Jadi berapa nih dia Ini kan 1 ya Terus ini 4 Berarti X nya 1 Y nya 4 Nah ini kalau manual Ya jadi Ini adalah Titik asalnya Ini adalah hasil pencerminannya Nah kalau misalnya kita pakai Rumus Ya misalnya 5,4 Ya ini A Direfleksikan terhadap X sama dengan 3 Ya berarti A aksennya Dia tuh rumusnya begini Karena yang di Karena yang jadi cerminnya adalah Si X Berarti yang berubah Yang berubah X Yang Y nya tetap 4 Nih saya taruh 4 disini Ya Dia rumusnya adalah 2A Dikurang X Ya A nya siapa A nya ini nih Si 3 Berarti A aksen 2 kali 3 Dikurang X nya 5 Ya Y nya tetap 4 Berarti A aksen nya 6 nih ya Dikurang 5 1,4 Ya kan jadi sama kan Kayak gini Mau manual boleh Mau pakai rumus Kalau hafal juga Boleh Ya Oke kalau misalnya Yang B juga sama Ya yang B Titik A nya Misalnya min 3,4 Ya direfleksikan terhadap garis Y Sama dengan Min 6 Ya Dia rumusnya sama Sama kayak ini Persis Cuma bedanya Y nya aja yang berubah X nya tetap min 3 Y nya berubah jadi 2B Min Y Gitu Ya sama kan Berarti A aksen Min 3 2 Nah B nya mana B nya yang gini nih Min 6 Ya dikali min 6 Y nya itu 4 Berarti A aksen Min 3 2 kali min 6 Itu min 12 Min 12 Min lagi 4 Jadi min 16 Jadi hasilnya adalah Min 3 Untuk X nya Y nya min 16 Hasil bayangan Gitu ya Selanjutnya nomor 5 Carilah titik bayangan Atau petanya Jika Titik 3A 31 Direfleksikan terhadap Garis Y sama dengan X tangen 45 Ya Jadi misalnya ini Kita nyari bayangannya ya Rumusnya kayak gini Jadi bayangannya Caranya X Cos 2 Alpha Ya Jadi dia untuk yang Rumus Untuk X aksennya Dia cos Ya sorry Cos sin Ya Cos sin Sin cos Gitu ya Ingatnya cos sin Sin cos Tapi 2 alpha Ini Y Ini X Ini Y Kalau yang untuk X nya dia plus Untuk yang Y nya dia Negatif Yaudah tinggal masukin aja X nya kan 3 Cos Ya Ini alphanya Alfanya kan 45 Ya ini kan alphanya Ini alphanya 45 45 kan dikali 2 Itu jadi 90 Ya jadi 90 Ditambah Y nya kan 1 Ya Dikali sin 45 kan Kali 2 90 Ya jadi cos 90 itu 0 ya Jadi ini habis Jadi sin 90 kan 1 Jadi 1 kali 1 1 Terus Untuk yang Kenapa nih Untuk yang satunya lagi Untuk yang titik Y X nya 3 Ya Untuk X nya 3 Ya 3 Sin 90 juga sama Terus Y nya 1 Dikurang 1 Cos nya 90 Nah cos 90 itu kan 0 Ya Sin 91 Berarti 3 dikali 1 Sama dengan 3 Ya Jadi Bayangannya Aksen Misalnya X nya 1 Y nya 3 Seperti itu Oke lanjut lagi Ke nomor yang B Sama caranya Ya ini untuk mempertegas saja Ya Untuk mempertegas rumus Biar hafal X ya Cos cos Ingat ya Atau rumusnya gini Cos cos Berarti dia Nyilang sin ya Atau kalau mau dibalik Cos sin Ya Untuk Y nya Sin cos Gitu Kalau mau Nghafal nya Bisa kayak gini Cos cos Diagonal sin nya Diagonal sin nya Sin sin Gitu Kalau mau biar hafal Ya Nah Tapi ini kan 2 alpha Ya Ini 2 alpha Ini 2 alpha 2 alpha 2 alpha Ini X Ini Y Ini X juga Ini Y juga Tapi untuk Y nya dia Negatif Ya X nya 4 Ya Alpha nya Alpha nya 60 Ya berarti 60 kali 2 Itu jadi Cos 120 Ditambah Y nya 2 Sin 120 juga Ya Jadi Cos 120 berapa Ya Cos 120 itu Kuadan 2 kan Berarti 180 Kurang 120 Jadi dia Cos 60 Ya Cos 60 itu Setengah Berarti 4 Dikali dengan setengah Ini kan setengah kan Ditambah 2 kali Sin 60 juga Ya Sin 60 itu Setengah akar 2 Oke Saya lupa Kalau untuk cos Kan kuadan 2 nih Cos itu negatif Ya kasih negatif Situ ya Tengah salah Jadi 4 kali Min setengah Jadi min 2 Setengah kali 2 Abis Tinggal akar 2 Terus X nya untuk yang Y adalah 4 Ya Sin nya 120 Dikurang Y nya itu 2 Cos 120 Ya Nah Sama dengan Sin 120 kan Sama aja Sin 60 yang ini ya Sin 60 Setengah akar 2 Jadi 4 kali setengah Akar 2 Akar 3 Ini akar 3 ya Akar 3 Ini akar 3 Dikurang 2 kali Cos 120 Cos 120 itu Karena cos kuadan 2 Negatif Berarti Min setengah Ya Dikurang Jadi sama dengan Coret ya Jadi 2 ya Jadi 2 akar 3 Min 2 Kali min setengah 2 sama 2 Coret dulu Jadi min kali min kan plus Sisanya kan 1 Jadi 2 akar 3 plus 1 Nah jadi titiknya Ya koordinatnya Titiknya adalah Yang A aksen Misalnya Untuk yang X nya Min 2 Plus akar 3 Untuk yang Y nya 2 akar 3 Plus 1 Gitu Sampai jumpa